Zaman, bergerak gian cepat. Kebutuhan untuk saling terhubung menjadi sebuah keharusan. Saat pembangunan didorong untuk mempermudah pergerakan, maka kesejahteraan adalah kebiscayaan. Nama saya Rama, saya kuliah di salah satu universitas swasta. Kalau selama ini lebih sering pakai kendaraan umum sih, bis biasanya. Dan untuk pembayarannya juga praktis karena cashless sekarang pakai kris. Nama saya Nazala Rohnyusnia. Saya berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya Provinsi Bungkulu. Saya seorang jurnalis dan juga masih mahasiswa yang golak-balik Jogja, Solo. Saya dari Solo ke Jogja atau Jogja ke Solo, biasanya menggunakan transportasi umum. Seperti komputer lain, kalau enggak ya bis juga. Nama saya Rokong Santara. Saya sudah berbisik kopi sejak awal tahun 2000-an. Kita roasting kopinya sendiri, sebagian kita supply juga buat coffee shop kita sendiri. Terus untuk coffee shop lainnya juga. Untuk kopi, kami ambil dari Aceh, Flores, Jambi, Bengkulu, Toraja. Untuk pengiriman dari Aceh, Jambi, biasanya kami menggunakan kargo laut. Ataupun kami bisa juga menggunakan kargo laut udara. Untuk kepraktisannya lebih kemudah ya. Karena kita kan sekarang apa-apa semuanya sama HP ya. Pesan tiket, segala macam. Itu enak. Kalau pulang ke Sumatera juga kita naik bis. Bisnya yang antar provinsi. Perjalanan kalau naik di Sumatera, stepnya biasanya Jogja. Terus nanti kita sampai di Pelabuhan Merak yang di Banten. Terus nanti nyebrang. Sampai Pulau Sumatera itu tepatnya di Pelabuhan Bekahuni, di Lampung. Dan habis itu jalur darat. Sekarang sudah serba enak ya. Untuk pengiriman sudah tidak lama seperti dulu. Kalau dulu bisa sampai satu bulan. Dan barang pun terkadang sampai rusak. Untuk diretur pun juga susah. Pernah rusaknya kecapur oli, ketupan air, waktu di kargo. Ya nggak tahu sih seperti apa. Tapi beberapa sih seperti itu. Biasanya kita kirim ikan dari timur. Di bawah lewat laut. Atau kalau butuh lebih cepat kita bisa kirim lewat kargo pesawat. Kalau jalur laut, biasanya kita pakai kapal kargo atau pelni. Dari kapal terus turun ke Nermaga. Lalu kita bawa pakai mobil. Setelah itu kita distribusian ke pasar. Atau ada juga yang langsung request. Lalu kita bisa antar. Untuk sekarang pengiriman jauh lebih cepat waktunya. Terus juga bisa dipantau. Kita biasa pakai WhatsApp sih. Untuk mengirim foto. Kemudian bisa meminimalisir kerugian juga. Pengiriman itu sekarang hitungannya sudah hampir jauh lebih cepat. Tidak seperti dulu yang bisa berminggu-minggu waktunya. Soal transportasi. Sekarang opsi pengiriman makin banyak ya. Dulu pilihannya hanya kapal kargo atau pelni. Sekarang karena ada bandara. Kita bisa kirim lewat jalur udara. Selain itu sekarang waktu tempuhnya juga semakin pasti. Bisa kita perkirakan barang itu sampainya berapa lama. Kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Bisa dibilang mobilitasnya lebih bagus. Cerita mereka hanyalah segelitir kisah dari bukti masifnya perkembangan transportasi pada satu dekade terakhir. Dalam kurun waktu 2014 hingga 2023, Kementerian Perhubungan telah merampungkan rehabilitasi dan pembangunan akses transportasi darah, laut, dan udara. Tak hanya itu, pada jalur kereta api telah dilakukan pembangunan jalur, peningkatan jalur, serta rehabilitasi sebanyak ribuan kilometer spur. Pembangunan akses transportasi telah mendorong masyarakat untuk semakin cepat terhubung. Kementerian Perhubungan akan terus mengawal setiap jengkal kemajuan pembangunan berkelanjutan. Harapannya sih untuk saat ini ya, untuk jalan bisa jauh lebih bagus, sehingga untuk pengiriman jauh semakin jauh lebih cepat tentunya, dan untuk tentunya biaya juga sih, kalau bisa jangan mahal-mahal. Harapan saya, kedepannya masyarakat ini semakin gemar makan ikan, karena jalur pengiriman ya, ikan ke pasar-pasar ikan ini kan lebih cepat. Jadi, tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak makan ikan. Terus juga harapannya banyak orang yang naik transportasi umum juga. Saya sih berharapnya ketika jalan kaki ke arah halte itu dibangun aksesnya ya, agar lebih nyaman dan aman saja. Transportasi Maju, menghubungkan Indonesia.